Hai semua, hari ini saya bikin fruitcake, rasanya enak banget loh, lihat deh tuh, yummy kan? Mau tau resepnya, jangan lupa subscribe dan klik tanda loncengnya ya, yuk kita membuatnya! Bahan-bahannya ada margarin, sukade, buah prunes, gula palem, gula pasir, tepung terigu untuk barulan sukade, bubuk kayu manis, baking powder, tepung terigu dan telur, resep lengkapnya di deskripsi ya. Pertama, kita akan campur sukade dan 3 senok makan tepung terigu, diaduk sampai sukadenya terbalur tepung terigu ya. Sebelum dibalur tepung terigu, sukadenya ini sudah saya rendam dulu dengan jus apel selama 2 jam. Kenapa sukadenya saya rendam? Karena waktu saya beli, sukadenya ini kan sangat-sangat kering ya teman-teman. Nah, setelah direndam, dia agak basah sedikit, sehingga nanti pada saat dimakan, sudah jadi kuenya dia tidak terlalu keras. Setelah tercampur, kita sisihkan dulu ya. Siapkan wadah, masukkan margarin, gula palem, dan gula pasirnya. Dimixer sampai adonannya mengembang dan agak berwarna putih. Jika teman-teman punya butter di rumah, bisa lho margarinnya diganti dengan butter. Hasil kuenya jadi lebih harum dan lebih enak. Kebetulan di rumah saya lagi kosong nih butternya, jadi pakai margarin deh. Perbedaannya hanya di tekstur nih teman-teman, jika menggunakan margarin, hasil kuenya agak ngeperul sedikit. Tetapi jika menggunakan butter, dia lebih kokoh. Jadi selera teman-teman nih, boleh menggunakan butter atau margarin ya. Dimixer sampai mengembang dan agak berwarna putih seperti ini. Sudah bisa kita matikan mixernya. Kemudian masukkan telur satu per satu. Untuk telur yang pertama, kita kocok dengan kecepatan rendah sampai tercampur. Kemudian lanjutkan dengan telur berikutnya ya. Setelah semua telurnya sudah tercampur, sekarang kita masukkan bubuk kayu manis dan baking powdernya. Dimixer tetap dengan kecepatan rendah sampai tercampur. Masukkan sedikit demi sedikit tepung terigu. Dimixer dengan kecepatan rendah sampai tercampur saja. Kemudian masukkan buah kering yang sudah kita siapkan tadi. Untuk buah keringnya tidak harus menggunakan sukade dan prunz ya. Teman-teman bisa menggunakan buah kering yang ada di rumah atau yang mudah didapat. Seperti buah kismis dan buah ceri kering. Diaduk dengan spatula sampai buah kering dan adonannya tercampur rata. Pada tahap ini, teman-teman sudah bisa memanaskan ovennya ya. Siapkan loyang. Ini saya pakai loyang ukuran 20 x 10 cm. Sebelum kita lapisi kertas roti, oles tipis dulu loyangnya dengan margarin ya. Alasi dengan kertas roti supaya nanti kita lebih mudah untuk mengangkat kuenya. Kita digunting bagian kertas yang lebih seperti ini supaya kelihatan lebih rapi. Masukkan semua adonan ke dalam loyang. Supaya kelihatan lebih cantik, topping atasnya akan saya hias dengan sisa buah kering tadi. Jika tidak mau diberi hiasan juga bisa ya. Setelah dimasukkan ke dalam loyang, langsung saja di oven. Untuk hiasannya, teman-teman juga bisa pakai almond slice atau parutan keju. Bebas saja sih. Panggang selama 40 menit. Bisa juga teman-teman menggunakan tes tusuk sampai mengembang dan matang. Ini sudah 40 menit saya oven. Sudah bisa kita keluarkan dan dindingkan. Kemudian dipotong. Harum kayu manis dan buah keringnya menggoda selera nih teman-teman. Sekarang bunda coba potong ya. Kita lihat teksturnya. Teksturnya seperti ini. Tuh lihat. Lembut kan teman-teman? Hmm, nggak sabar nih bunda mau cobain. Bunda cobain dulu ya. Hmm, enak banget teman-teman. Mantap. Rasa kuenya dicampur dengan buah kering tambah enak banget. Selamat mencoba ya. Selesai deh fruit cake kita hari ini. Rasanya manis dan teksturnya juga lembut. Perpaduan antara kayu manis dan buah keringnya membuat kenikmatan sendiri untuk kue ini. Selamat mencoba ya. Jangan lupa subscribe-nya. Like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Sampai jumpa lagi. Dadah. Sampai jumpa lagi. selamat menikmati